Dari pertanyaan Mas Afi, UTMB itu apa? UTMB itu intinya dia adalah kepanjangannya Ultra Trail di Mont Blanc. Jadi Mont Blanc itu apa? Dia adalah puncak tertinggi di Alpeng, di Eropa. Tapi di sana ada Elbrus ya. Kalau Elbrus di sisi Rusia, nah Mont Blanc itu di sisi pegunungan Alpeng. Dia di 4800an MDPL dan UTMB itu mengelilingi si gunung Mont Blanc itu. Di Mont Blanc puncaknya itu benar-benar Salju Abedi jadi penuh Glacier S dan segala macem. Nah, UTMB muterin itu, tapi khususnya kategori 100 miles. Jadi dia benar-benar muterin si puncak Salju Abed Blanc saat sambil di next. Tolong. Terus lagi satu. Opek dulu. Terus untuk yang aku ikutin, ini ada yang komplain sebenarnya di Instagram dan ini finisher UTMB finisher UTMB sebenarnya apa salahnya? Karena yang disebut UTMB itu race-nya Full Struggle itu Mont Blanc. Kategorinya aku sisi-sisi. Memang ada kategori 100 miles itu kategori UTMB. Jadi kategori 100 miles itu namanya UTMB. Tapi eventnya sendiri namanya ini. Jadi tidak ada yang salah dengan 50 kapan termasuk kategori termasuk finisher UTMB. Gitu Mas Afi. Berarti ada berapa kategori? Nah, kategorinya dilanjut dulu fin. Kategorinya ada tiga yang final. Jadi kalau teman-teman ke Chamonix di race venue-nya di Perancis, itu selama seminggu full itu ada race. Tapi untuk yang, untuk khusus UTMB finalnya itu cuma tiga. OCC 50k, CCC 100k sama UTMB 100 miles. Nah, untuk Senen sampai Rebu itu ada namanya ECC, YCC itu yang 15k, 42k ada juga TDS. TDS itu 145k, tapi elevation gainnya Rp10.000. Lalu ada juga yang cukup menantang itu PTL 300k, grup bertiga. PTL itu dia beda kayak trail run biasa karena dia mandatorinya itu ada ada apa, bener-bener kayak montenering kompor, terus palu, helm. Nah, itu cukup menantang sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin 100 miles UTMB, buat teman-teman yang nggak suka put-putan, santai aja karena ini sebenarnya bisa model piknik. Jadi di sekeliling rute itu ada yang namanya refuse atau shelter atau kayak semacam penginapan. Jadi kita bisa kayak jalan, lari 30k, paket karier, santai, terus nginap. Jalan lagi, nginap. Dan itu bisa booking dulu. Sekitar 25-35 euro per malem input breakfast. Jadi sebenarnya itu cukup enak. Maksudnya, kita nggak perlu kebut-kebutan. Ya cuma di rest ini doang, 170k itu di lariin dalam 20 jam berikutnya yang sisi-sisi. Sisi-sisi, 100k. 100k. Tapi tetap sama nguturin itu ya? Nah, kalau UTMB, kalau yang 100 miles full dari Camonik ke Itali, lalu ke Swiss, kembali ke Perancis, ke Camonik. Nah, kalau yang sisi-sisi, 100k dari Camonik, dari Perancis, kita shuttle dulu. Waktu itu aku membelah tunnel, membelah gunung ke arah Cormier. Cormier itu Itali. Dari Itali ke Swiss, lalu ke Camonik. Jadi kalau 100 miles, pasti dapat rute CCC. Tapi aku cuma dapat rutenya. Dia cuma seratuskan dua. Minus 70k. Jadi meluatnya tiga negara tadi ya, Mat? Betul. Ini pastikan di sana rutenya kan pasti berbeda. Yang biasanya saya lihat masih kan di sini lantian di Merbebu, di Ungara. Tapi kan rute kemudian cuaca pasti kan berbeda. Bagaimana kira-kira mengantisipasi ataupun untuk rute buat kita orang Indonesia, orang yang tinggal di Jawa, khususnya itu amat-sangat playonable. Enak banget. 92% aku bilang bisa dilarikin. Apalagi buat kita yang playground-nya mainnya tuh kayak di Merbebu, Suwanting, atau Sindoro-Sumping. Wah, di sana tuh bener-bener bisa dilarikin. Jadi kalau rute, enak lah, aman. Bahkan turunan itu kalau aku selalu koar-koar di sosial media, di Youtube, tracking pool jangan dipakai untuk turunan. Yang folding, karena itu rawan. Rawan jatuh, kalau keselimpet dia karbon bisa pecah. Tapi, kemarin karena aku ada trouble ligament sobek, jadi mau gak mau harus pake. Bukan harus sih, tapi jagain kaki sambil mendayung. Tapi ternyata bisa dilarikin semua. Jadi, enak banget. Nah, kenapa bisa dilarikin? Karena rute itu tuh rute hiking, ngerti yang aku bilang. Rute nyantai gitu loh. Nah, iya. Di sana tadi berarti ketinggiannya 4.000? Enggak, ketinggian puncak Mount Blank di 4.800, tapi rute-nya kalau sisi-sisi maksimal di 2.800, 3.000. Nah, pasti di sana kan dingin ya, Mas. Kalau di sini gunung 3.000 itu mungkin rasanya masih gak terlalu dingin. Nah, itu kira-kira berpengaruh gak? Biasa ada di sini, kemudian di sana sangat dingin. Ini ada yang unik. Kemarin aku pertama kali ke Eropa dan di musim panas, summer, ternyata mataharinya ketika summer tuh terbit lebih dari 12 jam. Kalau di Indo kan 12 jam. 6 pagi ketemu 6 sore. Di sana tuh, start beat 6 pagi, tenggelamnya di setengah 9. Jadi, buat orang yang suka ketualangan tuh enak banget. Kisaran suhu siang tuh kisaran maksimal 3, 5, 3, 6. Dan kita di peserta itu di email hamil 3. Kita disuruh bawa hardware target. Jadi, ketika kita apply UTMB, kita bakal dapet 2, sorry, 3 mandatory. Mandatory gerutama, terus cold weather kit kalau udara dingin, dan hot weather kit kalau udara panas. Nah, kemarin karena lagi panas-panasnya, hot weather kit itu harus dipakai. Salah satunya harus pakai neck, neck warmer, atau neck sleeve, sama soft flash atau air yang tadinya cuma 1 liter, ini jadi 2 liter. Itu, itu yang krusial. Nah, kalau cuaca, kalau suhu, nah, ini yang krusial, yang susah di malam ke pagi. Karena, sebenarnya suhu 10 derajat sampai 15 derajat tuh kita sering. Di mardu-mardu, kalau di dingin-dinginnya, di dieng, sindaro suming tuh bisa segitu. Masalahnya adalah di puncaknya itu masih banyak salju, masih banyak es. bayangin, angin kena salju, kena es, terus anginnya tuh ke kita. Jadi, menusuk. Menusuk, gitu. Nah, pokoknya kalau kalian di CCC, di UTMB, berhenti lebih dari 5 menit. Nah, itu bakal kedinginan pasti. Gitu. Jadi, itu ada beberapa kategori ya di UTMB tadi. Mungkin, dari audien rekan-rekan ada pertanyaan. Itu mungkin, Mas Erwin? Belum. Belum ya? Kita lanjut. Selanjutnya, saya pernah lihat itu apa, story-nya Mbak Ayu ya, ngejar-ngejar Mas Cika untuk ngejar COT, atau COP itu ya. Suruh cepet-cepet ada batas COP. Nah, itu kira-kira strategi untuk ngatur COP sama COT-nya itu gimana? Kebetulan, kebetulan yang di sini itu ada orang road dan orang trail. Cuman, teman-teman trail yang di sini, kalau kalian ikut race di Indo, rata-rata itu cut off point-nya itu di check-in. Jadi, ketika kita datang sebelum jam 11, misalnya COP jam 11, kita datang sebelum jam 11, itu aman. masalahnya ketika UTMB, itu dia cut off point-nya di check-out. Jadi, ibaratnya kita kalau masuk ke gate itu ada dua, dua, apa ya, dua checkpoint gitu. Ketika masuk itu check-in, ketika keluar, dia check-out. Nah, COP-nya itu di check-out. Pas keluar. Pas keluar. Jadi, sebenarnya, walaupun waktu aku mepet, tapi aku tuh punya saving, punya tabungan waktu, istirahat, makan, segala macam gitu loh. Jadi, itu seolah-olah mepet. Tapi, sebenarnya, ketika sudah melewatin check-out, aku tuh bisa langsung menggas. Beda kalau rest di Indo. Kalau rest di Indo, tertulis dari Cika masuk ke checkpoint, masuk COP sebelum jam 11, misalkan ya. Misalkan jam 10. Nah, itu tuh jam 10 memang masuk. Tapi, kita nggak ngerti. Aku tuh, di sana berapa lama? 30 menit, 1 jam kan nggak ngerti. Gitu, V. Oke, ini tetap walau seginis aja ya? Tentu. Teruskan ada pertanyaan dari online. Oke. Masa-masa online mungkin. Pertanyaannya gitu. Ada pertanyaan. Mix, mix, mix. Mas Dhani idealnya untuk... Oke, ada pertanyaan dari online atas nama Sekian Hindra Rohtama. Mas Dhani idealnya untuk persiapan UTMB berapa lama? Dan 3 hal yang paling penting dipersiapkan apa ya? Selain mental dan dana. Oke, aku boleh memegang HP gue belum kan? Sudah aman kan? Ya. Jadi bisa baca juga di sini. 3 hal yang harus dipersiapkan selain apa? Asad? Mental. Mental dan dana. 3 hal yang harus dipersiapkan selain mental dan dana. Fisik. Fisik harus latihan ya. ya pasti mau nggak mau latihan. Karena ketika kita kita prosesnya menuju UTMB BNJ tuh pasti panjang dan butuh latihan kan? Jadi mau nggak mau pakai latihan. Selain itu paling berjumpul di WB. Selain fisik mungkin ada lagi. Selain fisik ya intinya sih kalau tiap orang beda-beda ya? Kalau di aku kemarin dana. Dana dan apparel. Gear. Gear itu benar-benar persiapkan. Fisal. Fisal itu susah banget? Iya. Yang betul waktu agak panjang ya. Fisal istri maksudnya. Fisal keluarga. Iya. Ada yang termesan sedikit nggak apa-apa. Ada lagi mungkin pertanyaan dari online? Sudah cukup? Atau teman yang disini. Atau teman disini mungkin? Ada yang mau nimpalin pertanyaan? Dari Mas Igo, Mas Ari. Ini ada online lagi. Online lagi ya. Untuk persiapan UTMB program latihan di Indonesia. Apakah tiap minggunya ada target EG? Ini sebenarnya tidak cuma buat UTMB kalau weekly elevation gain. Jadi kalau orang maraton itu buat patokan latihannya itu weekly miles atau weekly kilometer atau monthly kilometer. Nah, kita trail ranger itu pakainya elevation gain mingguan atau bulanan. At least ini cara aku. Nggak ngerti kalau cara orang lain ya. Karena tiap orang beda-beda aku siar yang aku lakuin. Jadi semisal aku dalam CCC itu 100 kilo, 6000 elevation gain. Nah, 6000 elevation gain itu di peak trainingku harus aku dapetin dalam kurang waktu satu minggu. Satu minggu di peak training. Nah, cuma banyak pola latihan bisa memanfaatkan race-race yang ada. Jadi misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebuah UTMB ikut race yang kira-kira elevation gainnya mirip. Nah, gitu. Ya, buat teman-teman yang ada di online, tebal pantangin kita ya. Soalnya kita akan ada door press di akhir sesi ini. Jadi ada door press dari koros, duraging, dan compress port. Ya, ada pertanyaan lagi dari online. Apakah poin ITRA pengaruh untuk keikut sertaan UTMB dari Agustinus? Gini, ini belum disebut. Tolong scroll-scroll. Ya, kita next dulu. Nah, ini yang penting nih. Ini yang banyak banget teman-teman yang tanya. Cuman aku nahan-nahan cuma demi live ini, tapi ternyata belum dimasukin. Oke, how to join UTMB ini yang paling penting? Jadi, alurnya tuh syaratnya tuh ada tiga. Yang pertama, UTMB point buat qualified. Itu bisa kita dapatkan di banyak race di Indo. Rata-rata kalau race besar tuh ada UTMB point-nya. Lalu, kalau kita udah punya poin dari UTMB itu. Kalau kita sudah dapat poin dari UTMB itu, kita harus cari Stones. Nah, ini yang sempat di-complain Airline Runner 2 tahun lalu. Dulu UTMB cuman butuh kualifikasi sama undian. Tapi sekarang ada sisipan yang ditengah ini, Stones. Stones dapat dari mana? Dari race yang by UTMB. Silahkan yang di Indonesia belum ada. Jadi, kita kalau mau ngambil Stones itu harus paling betat ke Malaysia. Atau yang paling, menurutku paling murah dan paling murahnya ke Thailand. Kenapa Thailand? Karena kalau di Thailand tuh Stones-nya double. Jadi, selain race by UTMB, ada race yang namanya UTMB Major. UTMB Major cuman ada empat. Salah satunya yang pada dekat itu di Thailand. Jadi, ibaratnya gini. Kalau kalian mau cari Stones buat di UTMB, kalau ikut race di Malaysia, kalian harus ikut 100K untuk ikut 100K di UTMB. Tapi kalau kalian mau ikut, kalau kalian ikutnya di Thailand, kalian bisa ikut 50K dapet Stones-nya double buat ikut 100K atau CCC di UTMB. Paham sampai sini? Jadi, itu Stones-nya harus berapa? Stones-nya kalau CCC itu 3. Kalau 50K, kalau nggak salah cuma dapet 2. 2 Stones kalau normal. Tapi kalau UTMB Major, kamu dapet double. 2 plus 2. Jadi, 4. Nah, kalau ikutnya di Doi Itanon atau Cian Mai itu ikutnya 100K, kamu dapet 3 plus 3 alias 6. 6 itu bisa dapet, bisa buat regis 100 miles. Karena 100 miles cuma 4 atau 5. Jadi, jaraknya tadi 100. Pokoknya, pokoknya, estimasinya kalau 50K tuh source-nya 2. Kalau 100K, source-nya 3. Sudah kurang lebih. Nah, sudah punya kualifikasi, sudah punya Stones. 2 ini ternyata belum cukup. Kita harus ikut ball out undianya. Di undi. Kayak teman-teman kalau yang ikutin ada World Major Marathon. Nah, itu. Jadi, ibaratnya... 1 kualifikasi, 2 stalls, 3 ball out. Nah, kan ada teman orang Semarang, orang Kudus tuh udah 2 atau 3 kali apply buat 100 miles. Belum dapet. Karena ya itu. Ini tuh jadi salah satu latihan fisiknya, Mas, ya. Sebagai untuk berangkat ke D&D. Terikut ke... Apa? Qualifikasi tadi ya. Nah. Dan Malaysia itu. Ini balik lagi. Balik lagi, tiap orang beda-beda. Ya, kalau aku bukan masalah latihan fisik, menge-take duit. Oh, iya. Bener kan, menge-take duit. Boleh tanya-tanya. Silahkan. Ya, pertanyaan. Pakai ketika. Silahkan. Kalau undian itu kan Stone. Pakainya Stone. Itu kalau misalnya kayak Mas Sika punya Stone misalnya syarat UTMB 4. Misalnya Mas Sika punya 8 itu langsung kepake 8 atau kepakainya cuma 4 aja kalau kepilih. Nah, ini pertanyaan bagus yang kemarin aku dapet. Jadi, aku kemarin bener-bener menikmati rutenya. Konten. Full. Dengan target 22-23 jam dari 27 jam. Menurutku reasonable karena aku melihat rutenya rata-rata bisa dilarikin. Tapi, ternyata berat. Cuaca, makanan, dan lain-lain. Nanti mungkin aku bahas kesulitan juga dengan UTMB ya. Nah, itu ternyata berat. Jadi, aku sempat berpikir. Tuh, Pak. Aku punya Stone 6 nih. Dari Thailand aku punya 3 double. Jadi, 6. Sementara, sisi-sisi 100 kilo tuh cuma ngabisin 3. Jadi, om harus punya 3. Logikanya seperti itu. Jadi, semisal. Aku ada dana. Aku pengen apply lagi. Buat tahun depan. Buat 2025 kan. Ini kan 2024. Tapi, ternyata angus. Jadi, modelnya dia itu di all in. Kalau teman-teman yang suka judi slot. Jadi, misalnya. Misalnya untuk kundian tuh cuma butuh 3. Nah, kalau kita punya poin 3. Berarti chance-nya ya 1%. Tapi, kalau kita punya 6. Berarti 2%. Kita punya 9. 3%. Kita punya 12. 4%. Dilipat gandain gitu. Situ. Jelas, Kak Kevin? Jelas. Terima kasih ya atas kesempatan kami untuk bertanya. Karena saya ringkas. Saya dari 5 orang. Saya mau tanya. Maaf ya kalau misalnya disini banyak orang trail ya. Karena saya bukan orang trail. Jadi, untuk menjadi trail runner itu. Sebetulnya yang dipersiapkan itu mungkin. Misalnya orang yang dari nol ya. Mereka kan misalnya lari tuh 3 kilo dulu. Kemudian 5 kilo, 10 kilo, 12. Baru bertahap. Mereka coba untuk HM. Mereka coba 10 kilo dulu. HM baru FM gitu. Dan FM dulu disini. Baru kita bisa coba yang di luar gitu. Nah, kalau yang benar-benar pemula dari nol. Untuk tertarik ke trail itu. Bagaimana sih tips and trick-nya gitu. Sebelum tadi. Sebetulnya udah ngomongnya udah langsung ke Thailand gitu ya. Terima kasih. Kita tarik dulu tambangnya balik dulu. Splash deck. Jadi, ini yang sering ditanyain. Dan aku sebenarnya bingung juga jawabnya. Tapi menurut experience. Experienceku dan teman-teman. Itu biasanya dari dua dulu. Tok recap. Mungkin yang pertama. Ajakan naik gunung. Kita kan enaknya kita nih di Jawa Tengah. Terutama Semarang itu kan gunung banyak. Dan lari dekat. Jadi, ada yang ngajakin nih. Keungaran. Keandong. Nah, dari situ. Kalau memang suka. Biasanya berlanjut. Terus, oh nyobain apalah. Siksa Roku. Nyobain misalnya. Itu yang alur pertama. Yang kedua biasanya dari keseret. Atau apa ya. Keracun temennya. Yuk Rika ikut aku yuk. Ini enak. View-nya bagus. Ikut BTR di Bali. Padahal gak pernah ke trail. Alhasil. Kayak temennya. Tidak tanda. Tiba-tiba beli semua. Belanja. Belanja semua. Kita senang sih dibeli. Tapi ternyata ketika. Ketika. Play. Ketika race. Itu. Ya. Balik lagi. Gak suka. Nah, intinya kalau trail itu ada dua. Kalau ajak orang. Antara ketagihan. Senang dan ketagihan. Atau kampong. Gitu. Cuman, kalau semisal dua itu enggak. Menurutku paling enak cari komunitas. Komunitas misalnya di Monorun nih. Ada enggak yang suka trail. Kalau suka trail. Yuk ajak-ajak dong kalau latihan. Dari situ. Kalau memang senang. Otomatis kan kita nyari kan. Ya kayak maraton lah dong. Kan suka finish di Bali misalnya. Oh vibes-nya di Indo kayak gini. Pengen nyobain yang lain. Di Berlin. Di mungkin suatu saat di Ethiopia. Ethiopia maraton kan. Aku kemarin sama Doloranda. Kayaknya pengen Vienna. Vienna maraton keren itu. Tapi kalau pake dayung. Waduh. Oke semoga menjawab berapa nih kak. Ya mungkin. Sikit membantu jawab ya. Nah monggo. Ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya kan juga dulu. Di tahun. Di 2017-18an juga road. Kemudian berhenti corona juga berhenti full. Ya lakukan sama sekali. Dan akhirnya. Memulai lagi di 2023 itu. Mulai langsung trail. Jadi mungkin kalau orang yang terbiasa di road. Dan baru pindah di trail. Yang penting dia udah bisa. Memiliki kemampuan fisik. Mungkin jika HM21 kilo itu. Di trail. Untuk finish 10 kilo itu bisa. Kemudian jika sudah bisa finish di road. Maraton mungkin di HM trail. Bisa jadi separohnya. 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 Kalau di trail. Yang paling dilihat. Elevasinya. Jika lebih tinggi. Pasti lebih baik gitu. Jadi. Saya dulu pas pertama itu. Di event awal tahun di pantai. Ya saya. Pemula awal-awal. Yang ambil yang jarak terdekat. Jarak 10 kilo kok. Enak. Ketagihan. Malah. Itinya kan gitu. Antara ketagihan atau kapok. Cuma yang disebut. AVI itu. Dari sudut pandang. Apa ya. Teknis kayaknya ya. Karena teoritis banget. Cuma faktanya. Mau ngomongin. Apa namanya. Dua half marathon di road. Pasti 10 kilo di trail. Pasti lolos. Teorinya gitu. Kalau. Kalau dia secara hati suka. Nah kalau enggak. Ya berhenti. Ya berhentian. Saya akan gitu. Intinya harus suka dulu. Sama elevasinya tadi. Sekalian luburan kalau trail. Ada pertanyaan lain mungkin. Dari online. Untuk race local Indonesia trail. Tadi mas. Bisa ya. Pertanyaan online dari mas Hafid. Untuk race local Hindu tadi mas. Apa aja resnya. Yang bisa bet. Mumpulin poin. Kalau race Hindu. Kalau mas Hindu. Berarti enggak ada ya. Coba bisa diselesaikan mas. Kalau. Kalau UTMB poin. Itu banyak banget. Rata-rata. Hampir semua res besar tuh ada. Ya. Yang aku sebut. Yang aku pernah ikut aja ya. Merbubu Skyrace. Merbubu Skyrace. Betacar Ultra. Siksorogo. Dieng Kaldera. Bahkan CTC. Yang tidak di gunung. Itu ada UTMB poinnya. Permasalahnya adalah stoncenya. Jadi kalau UTMB poin. Kalau kalian ikut race di Indo. Trail itu setahun. Bisa empat kali. Itu pasti aman. Dan UTMB poin itu berlaku. Dua tahun ya Winde. Jadi dua tahun. Nah. Stoncenya tadi juga berlaku dua tahun. Ini yang. Cilaka. Karena ketika kita ambil di Thailand. Tahun ini nih. 2024. Kita apply. Dua kali gagal. Berarti si stoncenya itu amus. Bukan amus ya. Maksudnya dia enggak bisa buat daftar. Tapi stoncenya masih ada. Kalau enggak salah ya. Coba. Tolong tidak dikoreksi kalau salah. Nah. Kita kalau mau daftar UTMB nih. Harus. Apply lagi. Itu yang cilaka. Kalau memang secara dana. Memang ada dan banyak. Ya. Ngambil restnya yang. Bayu. UTMB semua. Di Malaysia diajar. Di Jepang diajar. Di Korea diajar. Kan saksa aja. Ya sih. Kalau salah satu kurang. Enggak bisa. Poinnya cukup. Tapi stoncenya enggak ada. Stoncenya cukup. Poinnya enggak ada. Enggak bisa. Atau harus lengkap semua. Harus lengkap semua. Harus lengkap semua. Jadi kalau sebelum pandemi. Itu bisa cuman kualifikasi poin sama undian. Nah kalau sekarang. Poin. Stone sama undian. Tiga. Tiga itu tambah. Tadi yang disebut ayo visa. Visa istri. Visa beret. Nah itu pokoknya. Jadi itu ya tadi. Mengenai pendeftaran dan kualifikasi diri. Tadi dari kendala yang paling berat dari Mas Ika. Pastikan mengenai keuangan ya. Ya kira. Tips. Tips untuk mengatur keuangan. Untuk biaya pendeftaran. Biaya berangkat. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk kira-kiranya. Atau mungkin sekalian sebetulnya nominalnya Mas Ika. Untuk. Untuk. Detailnya sih aku. Lupa ya harus ngerinci. Cuman minimal. Kalian harus spend. Empat puluh. Empat puluh. Tiga lima bisa. Tapi mungkin empat. Jadi minimal empat puluh. Jadi ini yang aku ingat ya. Perjalanan tiket. Itu. Lima belas sampai dua puluh. Itu di saat tegung. Terus. Stay di Chamonix. Kalau kita pakai airbnb. Sharing itu. Emptimasi sekitar sejuta per malam. Kita misalnya lima malam nih. Jadi berapa? Lima juta. Lima juta plus. Dua puluh lah ya. Atau aktual. Aku kemarin tujuh belas. Tujuh belas plus lima. Dua tiga. Dua tiga. Perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Plus visa. Anggap tiga jutaan. Dua tiga plus tiga. Dua enam. Dua enam. Terus shuttle. Dari airport di Swiss. Ke Chamonix. Kayaknya lima ratus ribu. Dua enam. Dua enam. Dua enam lima ratus. Slot. Slotnya empat juta. Dua enam lima ratus. Tambah empat juta. Empat setengah ding. Berapa itu? Tiga saturnya. Oh berarti tiga lima gak bisa guys. Banyak empat puluh. Itu slot. Berarti berapa ini? Tiga satu ya? Tiga satu. Terus kita makan di sana. Makan itu kalau kita udah di Chamonix. Kita modelnya sharing. Jadi ketika alurnya gini. Ketika kita apply. Kita daftar. Kan diundi. Selisih sembilan hari di info. Kalau memang dapet slotnya. Lolos undian. Kita yang pertama harus langsung cari temen. Nah nanti kalau kita lolos. Kita bakal. Atau kalian keluar-keluar. Eh aku lolos UTMB lah. Itu nanti bakal ada temen Indo yang invite. Karena kalau kalian gak keluar-keluar juga. Mereka kan gak ngerti kan? Jadi di grup WA itu ada UTMB Runners Indonesia. Yang itu tiap tahun itu nambah-nambah. Jadi yang sudah di situ ya gak keluar. Tapi yang baru mau. Baru kepilih bakal masuk ke situ. Nah di situ kita bisa sharing Jakarta siapa, Semarang siapa. Kayak kemarin aku temen-temen Semarang udah duluan berlima. Aku bareng sama anak-anak Lempok. Berenam. Nah di situ kita bisa janjian nih. Eh aku bawa beras. Kamu bawa daging. Daging yang instan ya. Bukan daging yang sudah. Daging yang entar itu gak boleh dibawa. Jadi kayak krendang, kemasan gitu-gitu. Nah itu yang bikin iri. Untuk kosnya ya kalian beli beras, beli gitu-gituan paling berapa lah. Murah. Tapi kalau makan di sana. Karena camon itu tempat wisata dan itu dibuat event setahun sekali ya. Puluhan ribuan di situ. Itu kayak minimal itu sekitar 17 euro. Untuk sekali makan. Kali ini 17 ribuan. Tiga lima puluhan ya. Kurang lebih tiga ratus lah. Eh kan seorang yang itu. Sari, 17, 17, 15. Ya itu tiga ratus kan. Hampir tiga ratus. Hampir tiga ratus sekali makan. Itu bakal berat banget. Jadi balik tadi berapa? Tiga satu. Kurang lebih tiga satu belum aparat. Oh iya. Aparat. Sama satu lagi. Kalau misal ditambang sama ongkos cari stones. Nah itu berarti kan perat puluhan lebih. Sampai lima puluh. Jadi itu khusus kira-kira empat puluh itu khusus DTMB-nya. Nah kalau khusus DTMB-nya berarti benar-benar 35. Kalau nanti cari stones. Dintailah. Kalau malaysia nanti. Ya itu itu 35 itu hitungan. Kalau kalian mepet selama lima malam. Cuma di camonik gak kemana-mana. Ya kan kalau kalian kemana-mana kan pasti gede lagi. Jadi itu 35 termasuk udah paling gilin. Ya udah paling gilin. Paling gilin. Teman-teman online. Mungkin yang nonton di Instagram. Nanti yang tanya. Kita akan ada hundian untuk berpris-nya. Sama ada quiz. Quiz. Jadi ada quiz ya. Jadi siap-siap di akhir sesi kita ada quiz. Buat yang nonton di Instagram. Jangan kemana-mana. Pandengin terus. Supaya bisa ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Quiz nanti. Dari Fahmi. Vest-nya berapa liter? Mas. Apa tiap kategori ada persyaratan sendiri? Ini untuk berapa liter Vest-nya. Mandatory G-nya. Oke. Ini yang aku tunggu sebenarnya. Karena aku sudah bawa set-ap aral-nya. Bukan set-ap aral-nya. Tapi minimal. Pertanyaannya apa yang dulu ya? Vest-nya. Aku pakai ini guys. Pakai Vest Compress Port. 10 liter. 10 liter. Cuma ini kemarin lumayan full. Karena mandatorinya tuh ngeri banget. Bayangin kita harus bawa Jasujan Waterproof. Kita harus bawa celana Waterproof. Itu berat. 2 itu sudah berat dan besar. Terus kita harus bawa softless double. Softless double. Sorry. Bukan double ya. 4 berarti. Quartet. Karena harus 2 liter kan. Tapi 2 liter itu enggak. Maksudnya enggak harus softless. Bisa pakai blader. Bisa pakai botol. Terus. Ia lainnya basic lah. Kayak smartwatch atau navigasi. Terus. Empergensi Blankard. Fluid. Nah. Intinya ini aku pakai ini. Dan untuk tracking pole enggak wajib. Sarung tangan juga seingatku. Sorry. Sarung tangan wajib. Sarung tangan wajib. Lalu. Ya. Jasujan udah tak sebut ya. Itu kalau mandatory gear. Jamnya koros setik 2S. Masih sisa 50% lebih kayaknya. Untuk band rate-nya. Sangat awet. Sangat awet. Berapa jam mas tadi? Itu kan 25 jam. 25 jam. Tapi kalau dirimu ikut secara hitung-hitungan harusnya bisa 16-17 jam. Sembara belum parang-parangnya. Tetap kalah enggak. Elin cewek. Elin ceweknya 12 jam. Setengahnya ya? Iya. Setengahku. Luar biasa. Itu tadi yang untuk mandatory. Tapi itu mandatory yang sama mas? Setiap kategori atau? Beda. Tiap makin panjang kategori makin lengkap. Nah. Tadi aku bilang ada cold weather kit. Atau mandatory gear. Kalau misal di sana bisa tiba-tiba dingin atau bersalju. Itu ada krampon. Kalau misal salju itu dipakai. Nah itu ada harapan. Sebenarnya aku pengen. Ya misal bersalju di sana kan bisa tinggal beli kan? Tapi ternyata enggak dapat. Keuangan tadi mas ya. Itu kan kira-kira sangat. Sehingga tanya pertanyaan pribadimu mas. Harap targetmu. Biar teman-teman juga tahu mas. Kalau pengen berengkap ya. Nah. Sekitar 40 juta itu tadi kan. Mungkin tidak sedikit ya. Bagi kami. Bagi saya. Kira-kira untuk mencari tambahan. Sponsor mungkin. Kira-kira. Sponsor itu banyak mas. Dari orang tua juga sponsor. Buang berhenti juga ya. Iya kan. Dari kantor juga bisa sponsor. Cuman at least gini. Kalau aku. Menurutku ada dua cara. Kalau misal kita secara finansial. Kurang memungkinkan. Atau kira-kira ngitung-ngitung. Nabung gitu masih berat. Berarti caranya itu bisa lewat dua jalur. Satu jalur prestasi. Satu jalur konten. Atau vlogger. Nah. Dari situ kita. Kalau aku. Ini aku siarik aja ke teman-teman. Silahkan dipraktekin. Begitu apply. Daftar. Dan kepilih. Aku tuh nyaris mau menyerah. Karena tanya-tanya sana sini kan. Biayanya sekitar mereka bilang. Waktu itu 40-50. Mata. Ramping. Debit di Sopo kan. Aku bilang gitu kan. Sementara anakku. Baru masuk sekolah. Yang satu SMP. Yang satu SD. Buat teman-teman. Bapak-bapak pasti ngerti. Kalau punya anak lebih dari satu. Dan sekolah semua. Itu kan berat selanjutnya. Lalu. Bisa berapa. Ini berapa. Nah 40 itu. Aku bikin proposal. Jadi bikin proposal. Kekerluannya apa. Tunjukin siapa kamu. Kalau misal kamu elite. Atau kamu pernah sering podium. Biar tunjukin aja. Aviviki. Podium 1. Semarang Trail Run. Mantra Marisa. Mantra. Mantra. Nah. Kalau misal. Kalian kayak aku. Tunjukin aja profilnya. Followers berapa. Subscriber berapa. Nah kayak gitu. Brand tuh suka. Karena. Ini event tuh. Event kayak. Bener-bener naik gajinya pelari trail. Event internasional ya. Kalau aku bilang. Menurutku. Bobotnya lebih besar dari major marathon. Mungkin itu setara sama baston. Mungkin ya. Menurutku. Balik lagi menurutku. Karena kalau baston tuh kan kayak peaknya. Marathon gak. Nah ini. Ini. Cuman kalau marathon. Populasinya lebih besar. Kita lebih sedikit. Nah dari situ. Kamu bikin proposal. Bikin proposal. Sebutin siapa kamu. Kebutuhanmu berapa. Lalu kamu bikin kayak gaj. Gaj. Package-package. Sponsorsif. Misalnya. Kalau aku kemarin. Aku bikin paket Andong. Gunung Termurah. Kalau kamu. Apply Andong. Kamu bayar 2 juta. Kamu dapat. Satu reels. Plus satu youtube di instagram. Eh di instagram dan youtube. Misalnya. Habis Andong. Kamu bikin. Ungaran. Ungaran. Misalnya. Ungaran nominannya 5 juta. Kalau 5 juta dapat apa lagi. Ditambahin-tambahin lagi. Jadi. Bisa juga. Kamu bikin package. Yang full cover. Misalnya full cover. Aku mau. Tapi mau diberangkatin sama Duraging. Full. Berarti berapa tuh. Misalnya 40 juta. Nah tanggung jawabnya dia berarti apa. Aku harus kontrak 2 tahun sama Duraging. Nah kan gak hitung-hitungan. Oke gak. Selain kontrak 2 tahun. Kamu harus punya tanggung jawab apa-apa. Nah cuman. Ini yang gak aku sebut. Di sosial media. Segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. 25 jam ku. Itu. Bukan semata-mata cuma konten. Kita harus pikir jalan. Memang. Secara responsorsif aku kemarin banyak. Cukup banyak. Saking banyaknya bikin mumat. Ya kan. Kita kilometer 7 nih. Viewnya bagus. Aduh ini monten apa ya. Kilometer 20. Lagi jalan. Aduh ini konten ini hurung. Misalnya. Si A belum di konten. Si B belum di konten. Termasuk ketika perjalanan. Jadi. Jadi package mu itu bisa diatur mulai dari perjalanan di Eropa. Karena di Eropa tuh vibesnya beda. Segala-segala bagus gitu loh. Karena kita gak biasakan. Nah. Kalau aku ngerasa. Membuat konten. Walaupun aku biasa ya. Proses membuat konten. Proses syutingnya. Dan proses disananya. Itu lumayan menguras. Menguras energi. Balik lagi. Ada harganya yang harus bayar. Kalau disuruh milih. Kalau disuruh. Maksudnya disuruh milih ya. Lebih enak. Punya uang banyak. Tanpa tanggungan. Ya kan. Berangkat tinggal berangkat. Pengen nge-vlog ya nge-vlog. Enggak ya enggak. Itu menurutku. Silahkan ditiru. Oke. Ini masih banyak. Mungkin pertanyaan dari online ya. Ya udah sambil saya tanya pertanyaan dari online. Ya ini tadi ada pertanyaan. Berikutnya. Ada dari Mia Alvinado. Sama dari Ike117. Soal nutrisi. Untuk nutrisi gel dream. Bisa tolong jelasin apa aja yang dibawa mas. Dan untuk recovery nya apa aja. Begitu. Nutrisi. Sebenernya aku sudah bikin vlog nya sih di Youtube. Intinya kamu gel bawa. Sesuai kebutuhan. Kalau ada temenku yang punya teori. Tiap 1 jam 1 gel. Ya bawa lah. Jadi 25 jam. Kalian lari. Kamu bawa 25 gel. Nah. Cuman. Cuman kalau kemarin di Mandatory itu tadi aku lupa sebut itu ada minimal kalori. Jadi kita harus bawa makanan. Kalau gak salah 600 kalori. Jadi lebih butuh energy bar ya. Nah ini ngomongin gel. Ngomongin makanan. Water session itu salah satu hal yang cukup berat buat kita orang Indonesia. Yang notabene makannya nasi. Karena disana tuh isinya keju. Roti. Tos. Buah. Plum. Kalau kita ketika ngelewatin osiers. Terus. Apa namanya. Les camplek. Di Swiss. Wah coklatnya enak bro. Coklat. Coklat Swiss. Aku gak artinya. Mungkin disana tuh coklat biasa. Coklat murah disanalah. Cuman buat kita lidah Indonesia. Coklatnya tuh wah. Tank kelecek. Maksudnya banyak di WS. Problemnya adalah. Kita sekuat apa makan coklat. Antara tenggorokanmu kering. Atau enak. Nah itu. Itu problem yang krusial banget. Jadi dari kemarin 7 atau 8 WS. Itu cuma ada 2 titik nasi. Di situ. Bisa ditambulangi dengan apa. Dengan. Kita bisa bawa nasi sih. Tapi kan berat kan. Nah. Bisa pake tim support. Jadi kemarin pelari 100k itu dapet. 1 tag. 2 temen kalo mau support. Jadi kalo. Orang yang support tuh gak kayak di Indo. Di WS bisa langsung masuk. Di sana gak boleh. Yang bisa masuk ke tenda water session. Hanya orang. Hanya pelari dan peserta yang pake tag. Sorry. Supporter yang pake tag. Nah. Hubungannya apa. Nasi, makanan, dan lain-lain itu. Bisa titipin ke mereka. Nah ini hal yang aku lumayan ngenes. Di beberapa checkpoint. Jadi. Karena aku sendiri. Total sendiri. Segala-segala. Kan kalo semisal kita di water session. Hindu. WS ini. Kan dirimu begitu sampe WS langsung kasih saflash kan. Mas dong. Mas dong. Mas Howi. Puping. Pupur. Nah. Di sana. Bayangin pelari peserta tuh 2200. Sementara di WS. Cuman mungkin volunteer mungkin 10-20. Gimana mereka. Melayani kalian. Kayak gitu kan gak bisa. Jadi semuanya mandiri. Nah. Yang membuat ngenes adalah. Temen-temen orang-orang yang disupport. Orang-orang Eropa. Jadi. Kita enak-enak ngantri nih. Lagi cepat-cepat. Nah si A, si B. Begitu datang. Sudah disiap cepatnya. Bu Juli itu. Disiapin sama pasangannya. Supporternya. Dan langsung ganti. Langsung ganti. Disuapin. Krik-krik. Krik-krik gitu. Jadi. Intinya. Kalo kalian WS ada tim support. Itu bakal membantu waktu. Lumayan banyak. Total bisa 1 jam lebih. Mas T. Itu. Ya. Mungkin bisa menjawab soal nutrisi. Dan ini juga. Menjawab pertanyaan dari Mas Angiko Hanan ya. Soal. Mensiasati WS. Barusan sudah terjawab. Mudah-mudahan. Ya. Terus untuk next. Pertanyaan berikutnya. Masih banyak. Dari HRS Hub. Tanya dong Mas. Dibanding Merbabu atau Sumbing. Apa elevasi UTMB lebih curam? Soalnya memang 100 km. Tapi kalo elevasi gamenya 6000. Apa itu justru lebih landai dibanding gunung-gunung tadi di Jawa Tengah? Perbandingannya Jawa Tengah. Mungkin dia tanya. Soal Sumbing dan Merbabu. Kalo perbandingannya sama gunung kurang-kurang apple to apple ya. Karena yang satu race, yang satu gunung. Kalo model Warbabu Sky Race itu race yang kita bisa bilang unik ya. Karena dia cuma ngelup naik turun-naik turun-naik turun lintas jalur. Cuman kalo kita bandinginya sama Mesastila. Nah itu gitu ya. Karena Mesastila itu melewatin kalo 100 km-nya itu melewatin Gilituri, Gunung Gajah, Andong, Telomoyo, Marus Babu. Kalo yang klasik dulu Merapi. Nah itu gitu ya. Tapi secara rute. Disana tuh ibarat-kata 90% bisa dilarikin. Kalo Mesastila gak bisa. Nah race yang mungkin mirip-mirip tuh menurutku ya itu Mesastila atau. Nah ini Sixthorough 120 mungkin elevasinya mirip-mirip. Mungkin ya. Profilnya. 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 Di WS salah satu team support tadi ya. Itu kan salah satu kesulitan sendiri. Nah selain itu kesulitan ketika race di Deku. Apa kira-kira? Oke tadi kan WS. Nah ini sebenernya gandeng-girret. Jadi WS, cuaca tuh gandeng-girret. Karena baru kali itu. Ya baru kali itu. Cuman jarang lah. Kalian race tuh mules. Mules yang sampe banyak keluar banyak gitu loh. Itu kan jarang kan? Kalo buat aku jarang lah. Cuman karena faktor makanan. Makanannya mungkin terlalu banyak keju. Jadi aku tuh modelnya gini. Intinya ketika race itu salah satu elemen penting dari ultra adalah kalori. Gimana kita bisa lari kalo gak ada kalori yang masuk. Iya kan? Ibaratnya seribu kalori tuh kalian paling 2 jam, 3 jam. Jadi harus masuk. Kalo ada temen Jakarta bilang pokoknya muntal terus, makan terus. Nah problemnya karena makanannya gak cocok kan kita maksa nih. Makan, 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 makan. Kalo perutnya kaget, perutnya nolak. Ada fase dimana dia pasti pengen keluar. Nah itu aku sempet 2 kali poop. Di, 1 di Swiss, 1 di arah balik, di Perancis. Jadi coklat, coklat enak, coklat-coklat enak itu termaksa keluar lagi dari bentuk warna coklat lagi. Gimana suara? Itu kesulitan. Sama satu lagi kalo temen-temen liat railsku pertama kali ketika lari. Aku sempet buat 1 rails. Gak cuman Siksoro Golau Ultra kategori 15K yang antri. Kategori 100K itu juga bisa antri sih. Di kilometer 8. Udah diwanti-wanti sih sama temen tuh. Kau pokoknya awal ngegas, awal ngegas, bayanganku. Weh menayu 100kg, lari 100kg, antrinya tuh seantri apa. Ternyata bener-bener stuck. Dan disana, kalau coklatnya, kalo antri berhenti stuck, kita gak boleh lari. Gak boleh mendahului. Jadi misalnya ini ngantri nih. Ngantri yang stuck kan misalnya dari jalan segini, tiba-tiba jalan segini. Kecil kan. Dari bisa 10, jadi satu-satu. Nah, ketika berhenti, kalo ada yang nyelip. Dari kanan-kiri tuh langsung disolakin. Langsung diwoy, woy, woy. Kan maksudnya malu kan. Karena di name tag kita, di bib kita tuh ada bendera. Bendera negara. Di belakang juga ada bendera-negara. Dan bib itu harus namol. Masa kalian mau mempermalukan agar, mempermalukan amat gitu. Dan ketika 8 stuck, itu antriannya tuh bener-bener sekitar 20kg. Cuman ya antri yang stucknya paling cuma kayak 2kg, agak lama. Mungkin 2kg tuh dalam waktu hantinya sejam. Nah, setelah itu antri. Ada lagi ya, mas? Kesulitannya apa yang lain? Kesulitannya pokoknya biaya lah. Ini di online ada yang tanya, kalo tadi bawa EJ gak, mas? Bawa EJ ya. EJ aku bawa 8. EJ 8 kurang lebih sekitar, aku kalo EJ tuh sekitar 1,5-2 jam. Selain EJ bawa apa lagi? Visoy berarti ya? Bawa Visoy. Visoy, hidrokoko juga. Iya. Sama aku bawa, aku beli di minimart tuh kayak energy bar gitu. Di minimart sana. Energy bar yang kalorinya lumayan. Aku makan gitu. Sempat dibawain juga sama om Binky lempar. Oh lempar. Lempar, enak banget. Om Binky itu siapa? Om Binky itu siapa? Kalo beli dijelaskan. Nah ini, Mungkung yang ngeliat 600-an orang dan yang disini 50-an orang. Aku secara khusus mau ucapin makasih sama om Binky, Mbak Oya, Mbak Rini, temen-temen di sana. Jadi, om Binky itu adalah sosok yang meng-akomode. Bukan meng-akomode ya. Yang meng-koordinir kita-kita semua pelari dari Indonesia. Jadi dia yang bikin grup Indonesian Partners for UDMP. Jadi, dia itu kerja di Perancis, kerja di Paris. Istrinya juga kerja di sana, istrinya fotografer. Nah, dia tuh mungkin karena tinggal di sana, tau susahnya di sana. Dan dia mungkin kangen orang Indonesia. Tiap tahun tuh mereka support. Kalo kalian liat videoku ada dari atas, deket sama gate. Itu adalah apartemen yang disewa sama om Binky. Dan dia hampir tiap tahun tuh selalu sewa apartemen itu dengan uangnya sendiri. Terus, kalo kita temen-temen itu sebut Mabes Indo, Mabes Indo itu apartemennya mereka. Yang bener-bener diopen. Di sana tuh si Mbak Oya, suaminya, istrinya om Binky itu masak makanan Indo ya. Karena di sana tuh pada pasar, ada supermarket ya. Masak. Nah, kita tuh pelari Indo tuh bebas makan di sana. Salah satu hal yang cukup nge-press biaya itu juga itu. Nah, mungkin dari sini aku juga pengen wishlistku. Harapanku buat Indonesia khususnya. Kalo semisal ada dana atau mungkin dari arti atau dari dinas olahraga dan apa-apa gitu. Bisa support kita-kita pelari UDMB minimal kasih satu Mabes buat kumpul. Buat apa. Tiap pelari Indo yang finish selalu buat bendera loh. Iya kan? Dan maksudnya kan oke kan? Om Bawa Harum nama Indonesia ya walaupun belum suara. Itu om Binky. Thank you. Om Binky dan Tuala. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Septyat Hydra Rohtama. Mas Dhani ketika UDMB jempol dan jari kaki sempat blister atau luka enggak? Jika iya penanganannya gimana mas? Sebenernya ini aku tadi barusan aja selesai edit videonya. Pengen tak tayangin. Cuman ya tak bales di sini. Aku pakai sepatu ini. Ini belum dicuci banget. Ini pakai kedua. Jadi kalau aku selalu kembor-kembor. Kalian kalau mau pakai sepatu itu di-break in dulu. Adaptasi dulu. Tapi kemarin aku langgar. Baru dipakai sekali. Terus langsung dipakai UDMB. Cuman siukurnya, untungnya, tidak ada trouble blister yang parah. Cuman kayak medok. Kayak blendnya. Jadi disana tuh kan ada sungai. Banyak sungai kan. Ketika kita mengisik sungai yang otomatis terpada air masuk. Nah, itu ada kayak kerut-kerut gitu loh. Kerut-kerut supaya ya medok lah intinya lah. Cuman kalau blister parah, kuku juga aman. Tidak sampai bikin hitam-hitung. Jadi aman ya. Ada blister atau apa ya. Jadi aman. Cuma adaptasi dari sepatunya aja. Terus. Mungkin ada dari masaknya. Ini diurten juga mas. Ya, saya rasa. Kak mau nanya. Kalau bawa tracking pole disangkutin di bawah hidrombek. Apakah tidak kuing-kuing apa itu? Gantung ya. Apakah terkoncang-koncang. Terutama saat donil. Kalian bawa. Aku sempat ketika mau start tuh. Pakai di belakang. Di belakang hidrombek. Ini memang ada slotnya. Ya asal masangnya kencang dan benar aman ya. Kalau masangnya ngakur ya pasti bisa jatuh kan. Jadi intinya tracking pole tuh kan. Atas bawah. Jadi kita masangnya jangan gini. Tapi dibalik. Harus buka. Cuma kalau kalian. Mau bisa juga pakai quiver. Quiver sekarang merknya banyak. Ada macem-macem dicampolin di belakang. Kalau aku kemarin ya dicampolin di samping sini. Sama dibuat mendayung. Dibuat downhill. Ini ya saya lagi masuk pertanyaan. Untuk teman-teman yang disini. Kalau nyanyi. Ada berlis dulu. Kalau tanya. Misalkan ada berlis dulu. Iya ya berlis dulu. Silahkan berlis dulu. Masih mau tanya. Kan kita di Indonesia ini. Kita lihat popis nih. Kan begitu kita ke Yudho pasti dingin loh. Itu buat akreditasi berapa hari? Sama akreditasi cuacanya. Karena beda atau seunit loh. Sama kalau feeling juga itu harus benar-benar diatur juga ya. Karena kan mandatornya juga. Orkidnya juga kan pasti beda kan. Mungkin sekalian mas Yuta. Ini jatuh. Saya mau bertanya untuk mas Cipas dan mas Afi. Kalau di UTMB itu. Apakah ada pengecekan mandator gear? Itu satu. Dan kalau untuk mas Afi sendiri. Mas Afi kan sering banget bagi um. Apakah pernah juga di cek mandator gear-nya ketika lagi kenceng-kencengnya begitu? Atau bagaimana? Oke. Kita jawab dulu pertanyaan kedua. Soalnya yang pertama lupa. Pertanyaan kedua. Mandatory gear. Nah ini. Ini sebenarnya om Winky dan teman-teman itu sudah mengingatkan kita. Mandatory gear. Mandatory gear. Gak cuma buat aku juga pari 170 kilo. Karena 170 kilo pasti lebih ekstrim kan. Fungsi mandatory gear itu sebenarnya mereka bukan bikin buat apa ya. Cuma buat kita. Buat pelari. Mereka lihat cuaca. Makanya di UTMB itu dibuat ada cold weather kit. Ada hot weather kit. Benar-benar cold weather kit. Kalau misal bayangin. Kalian lari tiba-tiba. Salju turun. Terus full salju. Lari pakai. Ini gitu kan. Walaupun ini ada grip-nya. Kalau kan gak bisa. Tetap betul yang ada duri-durinya kan. Nah kemarin aku sempat. Ditolak. Ketika. Race. Karena. Ada random check. Ketika di UTMB. Kalau kalian udah lolos random check. Kalian dapat. Dot. Sticker warna merah. Jadi intinya kalau kalian sudah dapat sticker warna merah di BIMB. Yaudah. Gak akan dicek lagi. Tapi. Ini asumsiku ya. Tapi kalau kalian ketika start. Belum dapat dot merah. Ya mungkin nanti di WS bisa dicek. Ini ada video di podium 1 170K. Mbak Ketty. Idol aku. Itu ternyata sempat di WS. Itu sempat di obrak-obrik gitu. Karena ada random check. Jadi random check-nya di sana. Gak cuma untuk lari-huri. Tapi juga untuk elit. Nah. Sharing lagi. Kemarin tuh aku kena di air. Air tuh kan mandatory awalnya 1 liter. Tapi ternyata karena panas. Mereka kasih. Mereka mewajibkan 2 liter. Nah. Solusinya. Waktu itu aku dikat racunan buat 3 liter. Aku beri 1 air mineral. 3 euro tuh. 3 euro itu 50 ribu cair untuk mineral padel. Di sana tuh minum tuh tinggal pakai kran kan. Cuman ya itu karena kelalaian kurang soft glass. Mas Afir mungkin dilanjut. Ya mandatory ya mas Jutta. Kalau pengalaman saya sendiri itu tergantung penyelenggara sama tim pengecagannya ya. Kalau misalkan saya ngomong-ngomong saya yang kemarin adanya Mas Ika yang di Semarang-Semarang itu bener-bener dicek. Kemarin juara pertama kan Mang Aib ya. Mang Aib terus saya terus Mas Yanizen itu bener-bener dicek. Yang ngecek siapa Mas? Ya tetap ada yang ngecek. Jadi ada beberapa event yang ketika finish memang bener-bener dicek. Dan itu hanya ada juga yang untuk formalitas saja. Jadi ada beberapa event. Jadi tergantung eventnya. Kemudian event lain seperti CTC. Nah itu CTC memang bener-bener dicek ketika di finish. Saya kemarin ikut yang 50 kilo kan Mas. Tahun lalu itu saya melihat video dari atlet lain lah. Itu ada yang nggak bawa perlengkapan. Jadi saya tahun ini langsung ke saja nggak bawa perlengkapan. Cuma press secret sama celandu nggak bawa press. Ternyata di tahun ini itu harus lengkap pakai mandatory. Dan itu saya tahu itu pas ngobrol di 1-2 pelari terdepan itu saya sama Mas. Siapa dari jiranta itu ternyata harus wajib pakai mandatory. Dan ada poin penalti. Sedangkan saya nggak bawa apa-apa. Jadi sudah kaki udah kuat. Terus mental down karena itu. Hancur. Hancur karena kalau kena penalti di mandatory itu. Kemudian ada juga yang event ketika di finish tidak dicek. Itu juga ada kemarin. Saya biasanya kan jarak pendek lah. 25 atau 15. Kemarin di 15. Maaf ya yang kemarin lah bulan-bulan lalu itu mandatory-nya cuma HP saja. Jadi kan saya nomor 2. Jadi yang nomor 1 kemungkinan ya mungkin. Itu nggak boleh HP saya tanya. Itu mandatory dicek ya. Dan katanya nggak. Nggak apa-apa. Jaraknya gitu ya. Tapi mungkin kalau yang jarak jauhi ya tutup dicek ya. Tapi tutup. Tutup dicek. Jadi intinya tergantung penyelenggara. Untuk penyelenggara dan itu kebijakan ya. Cuma kalau menurutku kalau dari pendaftaran ada yang namanya mandatory gear. Kalau dari sudut pandangku ya untuk podium kalian bisa protes. Kalau misal atas-atas mau tidak lengkap atau tidak pakai mandatory. Menurutku saksa aja buat komplain ya. Karena kan beda bayangin bahwa 2 kilo sama kosongan kan beda. Iya bener. Harus ada itu ketegasan dari apa panitia ataupun penyelenggara. Kemudian untuk kemarin di gajah trail run itu ada cerita unik di kategori 7 kilo kayaknya. Jadi pelari nomor 1 sampai nomor 5 itu dicoret. Yang juara nomor 6, 7, 8. Sepertinya kayak gitu. Karena tanpa mandatory. Ya karena dia nggak pakai GPX dan akhirnya mereka motor jalur. Itu banyak yang protes tapi tetap penyelenggara teges. Jadi juara tetap nomor yang sesuai dengan mandatory. Oke. Jadi tadi Ari tanya apa yang terbatas di sini. Oh cuaca. Terbatas-batas. Ini loh tergantung ini loh. Tergantung 2. Semua tergantung uang. Kalau aku kemarin melihat teman-teman dari Bandrek, Mang Aib, Taufik. Itu mereka kalau nggak salah 5 atau 6 hari sebelumnya sudah dicamponing. Jadi mereka udah naik-naik gitu klimatisasi. Jadi sebenarnya disana doang itu udah lumayan. Karena camoning itu udah 1200-1300an. Udah tinggi. Cuma kalau kalian punya waktu lebih ya 7 hari, 8 hari. Kalau aku kemarin 8 hari kayak gitu. Tapi beda negara. Austria, di Swiss, baru ke Chamonix. Nah menurutku itu sekalian buat adaptasi makanan ya. Misalkan kayak aku tuh kan minim jajan keluar. Tapi kalian bisa cari hotel yang ada breakfast-nya. Karena breakfast-nya itu kan mencerminkan water session. Nah jadi waktu di Swiss tuh ya aku makan ala-ala sultan gitu. Giju, toast, hot chocolate gitu ya kan. Enak-enak pokoknya. Terus sama dari satu neri? Fueling. Fueling ya? Fueling. Fueling. Nah ini sering banget aku omongin di luaran. Pakai jam atau smartwatch atau sportwatch apapun itu. Kalau pakai koros tuh masukin kalori burn. Jadi selain pace, selain elevasi, selain asen tuh tampilkanlah kolom kalori kebakar. Terus lihat badanmu tuh seberapa kuat dengan kalori. Semisal kalau aku. Aku sebelum kebakar 1000 kalori, aku harus ada masukan. Jadi kalau kamu sampai kelaparan ketika res, itu tuh udah zonk, udah telat. Karena kalau ultra, kita nggak boleh sampai lapar. Sebelum lapar sudah harus ada asupan. Kecuali kamu kategori pendek, 10x15 kilo, mungkin nggak perlu ya. Nah, patokan itu bisa untuk kita alarm atau warning. Jadi ketika lihat jam, oh udah 800 nih, berarti waktunya makan. Nah, makan itu antara gel dan makanan raw, atau makanan yang ada bentuknya tuh bisa diselang-seling. Kalau kita udah res di 24 jam ya. Tapi kalau mau full gel, ya mau buah juga sih. Pokoknya sekali seder 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Kalau kemarin di UTMB, aku karena... Aku tuh paling suka menikmati vibes dari water section. Aku pengen ngerti. Kalau misalnya di Jawa Tengah, sebuahnya apa. Kalau di Jawa Barat, dikasih Ubi Cilombu. Karena aku juga nggak kenal bener-bener yang menjar waktu. Jadi lebih enak menikmati makanan yang ada. Kemarin, begitu ketika di... Di mana, Itali isinya pasta, terus apa sih, makroni. Ya, begitu-begitu. Begitu sampai di switch, ada coklat. Itu kan unik gitu loh. Buat kita tuh menurutku unik. Jadi menikmati aja. Terjawab? Ya, terima kasih. Terima kasih buat Mas Hari pertanyaannya. Ya, ini dari online juga ada pertanyaan yang sudah tadi dijawab. Dari Amato Bloni. Sama dari Mas Bayu. Itu sudah terjawab tadi ya. Untuk bersingkat waktu juga kita tanya. Mungkin pertanyaan terakhir dari online. Ini bisa digabung di satu ya. Mungkin dari Mas Oki Margaretha tadi. Sama dari Andi Krishna. Hal yang paling berkesan di UTMB apa Mas Dhani? Dan yang paling bikin beda dari race Indonesia? Serta next race, race internasional apa yang akan diikuti? Mungkin TDR biar pakai krampon. TDG mungkin maksudnya ya. Terus tanyaan tadi. Paling berkesan yang UTMB apa? Yang bikin beda dengan race di Indonesia juga apa? Sebenarnya yang berkesan banyak. Benar-benar banyak. Karena kita itu kan negara tropis. Terus ke sana. Nah, ya intinya aku kalau pelajari itu ya. Eropa khususnya Alpen. Itu asal-muasal dari mountaineering. Dari pendagian-pendagian. Aku sih bukan pendaki. Bukan orang yang suka camping. Cuma ya karena aku trail runner. Ya suka ada di Gunungan. Kok nggak mau mempelajari kan? Jadi, culture-nya di sana tuh benar-benar kalau orang-orang kota, orang-orang Paris, orang-orang mungkin Milan, Torino tuh. Mereka tuh hangoutnya tuh weekend ke Gunung gitu. Tidak harus lari. Benar-benar pakai karier gitu. Hacking. Terus kayak yang tadi aku bilang. Nyewa refuse. Nyewa slot kamar. Udah input sama makan. Terus mereka itu benar-benar peduli sama kebersihan. Jadi, kalau kita naik gunung di Pungarang, di Andong, makin rame, makin weekend, makin tanggal merah, pasti makin banyak sampah. Di sana tuh aku hampir nggak pernah nemu sampah. Bahkan sepanjang rute 2200 peserta, aku kan ada di tengah-tengah sekitar peringkat 1200-1300 gitu. Itu sepanjang jalan aku nggak mengut, nggak nemu sampah satupun. Malah sempat sampahku jatuh. Tapi karena sadar, aku langsung ambil. Nah, terus satu lagi yang berkesan adalah warga dan supporter di Camonik. Kalau kalian lihat videoku terakhir yang bawa bendera, itu aku water session terakhir atau checkpoint terakhir itu sekitar 6 kilo sebelum finish. Itu tuh ada kayak gunung atau bukit yang dekat dari Camonik. Nah, ketika aku turun, ketika aku downhill, kan kita kan ngejar waktu kan. Itu ternyata, ya mungkin karena hari Sabtu, eh sorry, hari Minggu, mereka tuh banyak yang lagi naik. Mereka banyak yang lagi naik. Tapi tiap ketemu sama pelari, mereka selalu minggir. Selalu kasih jalan, selalu lihat namaku. Aleh, 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 bravo, ciao. Nah, gitu loh. Jadi, vibes-nya itu loh. Terus yang berkesan lagi adalah, aku tuh dari 2017 suka nontonin video-video tentang UTMB. Tentang kilihan jurnet, tentang elite-elite. Ketika mereka lari, terus disambut warga, ditosin, dikricing, kricing, kricing, kricing. Di Youtube, di sosial media, ternyata aku bisa melewatin. Dan vibes-nya sama persis. Jadi, nggak cuma elite, nggak cuma juara yang mereka kasih support. Tapi, bener-bener satu Camonik tuh kasih support itu loh. Bener-bener. Ya, pokoknya itulah yang paling berkesan. Dan, teman-teman Indo. Luar biasa ya. Mungkin karena kita di sana minor, kita sedikit. Jadi, yang tadinya nggak kenal, kita guyuk, kita rukun. Bahkan, aku tuh disambut sama teman dari Jakarta, sama Pak Adi. Mereka bawain bendera sama gris. Benderanya tuh ditalin ke trekking pool. Trekking pool harga 3 juta buat menyebarin bendera gini-gini yang luar biasa. Itu pokoknya yang paling berkesan. Apalagi tadi. Sama next race-nya internasional, yang luar. Rencana next internasionalnya apa? Ini sebenarnya raja. Sebenarnya raja. Tadinya, tadinya aku tuh pengen, ya, kita nggak ada pilihan. Kalau targetnya pengen UTMB lagi, berarti kita harus ambil di Thailand. Pokoknya intinya aku pengen 170 kilo di UTMB. Atau 100 miles. Nah, itu kan butuh 4 atau 5 stones. Jadi, aku harus ke Thailand buat ambil itu major-nya. Cuman, di bulan Juni, itu ada race by UTMB lagi. Tapi bukan major-nya, jadi source-nya satu, itu di Jepang. Kagaspah. Kagaspah by UTMB. Itu yang ikonik dari tempat itu tuh onsen. Jadi, kalau onsen atau pemandian air panas di Jepang, itu telanjang. Tapi bukan karena itu, ya. Intinya, kebetulan istri juga pengen, ya. Jadi, ya, semoga bisa terkabul. Amin. Amin. Jadi, buat kalian yang sudah tetap stay tune di Instagram ini, siap-siap buat doorpress-nya. Siaratnya apa? Siaratnya doorpress-nya. Nanti dikontak sama admin. Ya, nanti akan dikontak sama admin, terus dikirim. Oh, oke. Atau diambil di sini. Gimana? Ke admin. Doorpress-nya nanti. Oh, iya. Dia akan dikontak sama admin jika yang dapat. Oke. Oke. Iya, ini, bentuk doorpress-nya. Silahkan. Oke. Doorpress-nya. Pertama ada dari Chelsea Goros. Untuk. Ini. Chelsea Goros, ya. Oke, Chelsea Goros. Untuk atas lemah. Mia Alvinacu. Yeay. Selamat. Mia Alvinacu. Satu Chelsea Goros. Lalu, juga untuk ya. Handiko Hanan. Iya. Chelsea Goros juga. Iya. Selamat. Selamat. Selanjutnya. Ada. Dari Oki Margareta. Oki Margareta. Satu Chelsea Goros lagi. Selamat. Chelsea Goros selanjutnya. Ada dari. Fahmi SPR. Fahmi SPR. Yeay. Terima kasih. Chelsea Goros terakhir. Ada dari. M. Soleh Fuddin. M. Soleh Fuddin. Ya. Selamat. Oke. Ini masih yang online. Masih yang online. Ya. Oke. Selanjutnya. Ada topi dari Dula King. Untuk. Ahmad Togloni. Ahmad Togloni. Ada topi dari Konos. Untuk. Mas Setian. Hendri Loh Tana. Setia. Hendri Loh Tana. Kalau terakhir. Ada. Raut kaki. Dari Kompleksport. Untuk atas nama. Ping Celi Nuna. Ping Celi Nuna. Itu berarti untuk yang online ya. Bisa. Seksek-sek. Disebut lagi. Jauhi. Iya. Jadi alurnya. Alurnya. Nanti yang hebat ini. DM ke TKP ya. Ke admin ya. DM ke TKP. Kalau misal. Yang dapet ini. Nggak lihat. Berarti resikonya. Iya. Kalau dia. Kalau dia. Jadi admin. Ini ada lumayan guys. Ini. Ini lebih mahal. Yang tak pakai ini. Oh kaki. Terus ada topi. Dua daging. Ada. Kofos. Ini topi-kofos nih. Enak banget nih. Kofinya nih. Sama kaos. Terus ada lima tadi. Iya. Empat. Ada empat. Oke. Jadi. Itu apa itu? Mas lain. Nah yang online nanti aja. Kita selain dulu. Udah. Untuk yang online sudah. Ya. Oke. Jadi. Yang online sudah terima kasih. Untuk kalian yang sudah. Yang offline. Oh iya. Nah yang offline nanti aja dulu. Yang offline nanti aja. Kofi A. Oke. Ya buat kalian yang sudah nonton dari tadi. Terima kasih. Untuk waktunya. Barangkali nanti. Kalau kita ada sesi-sesi berikutnya. Tetap simak terus. Dan postingan-postingan Instagram. Dari Dany Jika. Yang online. Sudah. Oh iya. Nanti sudah di DM. Yang di DM ya. Pokoknya buat teman-teman semua. Tadi mayoritas aparel. Yang aku pakai. Itu semuanya ada di sini. Ada di TKP. TKP. Di Jalan Pandana Randuan. Nomor 4B. 200 meter dari Gordering. Boleh aku jual. Oke. Tokopedia. Tokopedia-nya juga ada. TKP. Untuk sponsor-sponsor juga. Yang sudah membantu kami. Kecita selama ini. Dari sesi ini. Ada Koros. Duraging. Dan CompressPod. Terima kasih. Ya tanpa mereka. Kita tidak akan terselenggara. Dengan semaksimum. Ada satu lagi Win. Holy Land. Oh iya. Ada Holy Land. Dan sponsor. Bapak Kevin. Ya terima kasih. Jangan lupa. Buat kalian yang belum follow. Instagram TKP Duraging dan Mas Haffi. Saya juga boleh. Erwin Pasdian. Dan Ijika juga. Jangan lupa. Kalau yang belum follow. Terus jangan lupa juga. Di subscribe. Youtube-nya Dan Ijika. Supaya follower-nya. Eh subscriber-nya sekedar 50 ribu. Oke. Nanti giveaway. Nanti giveaway. Karena nanti giveaway. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.